Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Peristiwa ini sangat penting diketahui Karena dalam kondisi ini seorang manusia diangkat menjadi serupa dengan Allah Yesus dilatih Kaisar Romawi menjadi Tuhan Perdebatan dan perselijian antara Arius dan Alexander merasakan Kaisar Konstantinus Ia merasa bahwa perpecahan dalam gereja dapat mengganggu keamanan dan stabilitas negara Saat itu Kekaisaran Romawi sedang dalam perpecahan Dan banyak pemberontakan dari wilayah yang berupaya membebaskan diri Perpecahan dalam gereja hanya akan membuat kerajaan semakin tidak stabil Konstantinus berupaya menemukan jalan penyelesaian pertikaian ini Pada tahun 325 Konstantin memanggil uskup-uskup dari berbagai penjuru Kekaisaran Romawi Untuk berkumpul dalam kondisi di kota Nis di Turki Konsulin ini dibuka dengan pembahasan mengenai permasalahan ajaran Yesus yang dibawa Arius Kemudian uskup Eusabius dari Kaisar mengusulkan menggunakan pengakuan yang digunakan di Kaisaria Pengakuan ini tidak menggunakan kata rumusis satu hakikat Karena dianggap tidak alkitabian Namun Konstantinus dan para uskup lain memilih untuk menggunakan dalam rumusan pengakuan tersebut Untuk menentang Arius Karena Arius terang-terangan menolak konsep rumusis Hanya dua orang uskup yang mendukung pandangan Arius dan menolak konsep rumusis Akhirnya diputuskan bahwa sang anak tidak diciptakan Namun sehakikat dengan sang bapak yang dirumuskan dalam pengakuan iman neca Ajaran Yesus yang dibawa Arius kemudian ditolak Dan Arius bersama beberapa orang yang mendukungnya dihukum dengan cara dikucilkan dari gereja Arius bersama beberapa uskup mendukungnya Kemudian dikucilkan dari gereja dan dibuang serta jabatannya dicopot Bukunya Talia dibakar dan pengikutnya dianggap sebagai musuh gereja Di dalam pembuangan Arius sangat menderita Sehingga adik perempuan Konstantinus Konstatia Meminta Konstantinus untuk memulihkan kembali jawaban Arius Konstantinus menyetujui Namun Atheunius Uskup Alexandria yang baru menolaknya Pada tahun 336 upacara pemulihan jabatan Arius Kemudian direncanakan untuk dilaksanakan di Katedral Konstantinopel Akan tetapi upacara tersebut tidak pernah dilaksanakan Karena pada sore hari sebelum upacara dilaksanakan Tiba-tiba Arius meninggal karena diracun Itulah sejarah agama katolik tentang Konsili Nizia 325 Masai Voting pemilihan Tuhan oleh manusia Yesus baru dianggap jadi Tuhan Melalui konsili Nizia di kota Nizia Pada tahun 325 Masai Pada waktu itu belum ada istilah Trinitas Karena roh kudus belum dikenal Baru pada tahun 421 roh kudus Dianggap menjadi Tuhan pada konsili Efesus Terima kasih Terima kasih